Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lew dan welcome back to my channel Oke lew, di depanku ini ada satu buah box Nah jadi zaman-zaman sekarang ini lagi rame rakyat-rakyat dijual dengan bundling box seperti ini Biar terlihat mewah dan harganya makin tinggi, makin mahal alias jualan box Ya gue bilang itu aja Tapi idenya eksklusif ya, ini eksklusif banget ya gini ya Ini dari brand Max, brand Max ya nih Max, jadi brand Max ini mungkin orang belum begitu familiar Tapi di Malaysia sana lagi familiar, lagi rame Karena dia bikin rakyat-rakyat seperti Victor eksklusif-esklusif men ya Jadi kolaborasi-kolaborasi eksklusif-esklusif pakai box kayak gini Mirip dengan brand sebelah seperti Victor ya Bebelak-belakan aja nih, di channel kita gak perlu disembunyikan men Kita hajar habis-habisan aja ya Oke kita mau review dulu Ini seri dari Max Tornado Wopen Jadi ini ada paket customer saya di toko open Dan seneng banget sampai beli dua kali men ya Jadi ternyata rakyatnya memang harus kita review Oke, langsung aja kita review Max Tornado Wopen M3 Oke Pertama, kemasannya box dulu men Box dulu ya Box dulu, pakai box kayak gini Oke Kita buka Oke, seperti biasa eksklusif Di dalam box ini Kalian bisa lihat ada di sini spesifikasinya Tensionnya 28-32 LBS Grip size-nya G6 Flex-nya 87 plus 202 Plus 0,2 mm Beratnya ada yang 3U dan ada yang 4U Jadi kalau 3U, 87 plus minus 2 gram 4U, 82 plus minus 2 gram Balance point dia di 285 plus minus 5 miligram Berarti dia around sedikit head heavy Material pakai 40T High Modulus Graphite Unwoven Oke Ada fiturnya Menggunakan pembawa teknologi dan hexagonal aeroplane Nah ini yang membuat rakyat ini Diminati sama customer offline saya Mungkin di online gak begitu rame Karena belum ngeliat real, real, realnya Bawa barangnya Oke, overall Max Tornado Woven Nah ini kita bongkar dulu Dalam kemasan ini kalian akan mendapatkan senar Nih MX61 dari Max Saya gak jual senar ini men Saya gak tau Gak jual senar ini harganya berapa Men saya gak tau Tapi kemarin waktu saya pasang senar di raket ini Ini mantap suaranya loh ya Ini Metallic Heating Sound Nah ini Jadi pas kalian pasang senar di Woven raketnya Max ini Ini keren Senar ini Tapi saya gak jual Gak tau jadi harganya berapa Saya gak tau Tebelnya Tebelnya 0,61 mm Oke Dapat grip tebel dari Max Nah dan inilah raketnya Kita bongkar Nah ini sebenarnya Busa aja ini men Busa aja dibuat kemasan seperti itu Ya Ini jualan kartus nih Tapi ya Mantep Seneng sih ngeliatnya Oke Ini dia raket Max Tornado Woven M3 Ini luar biasa banget Luar biasa Luar biasa pertama kita lihat dari bagian bawahnya Seperti biasa ini bentuk karbon Ada logo XXX gitu Terus gripnya pendek men Ini pendek sekali Buat tangan kalian yang kecil-kecil itu pendek Buat cewek-cewek juga cocok ya Yang tangannya kecil-kecil Pendek banget nih ya Pendek tapi size-nya Size-nya juga kecil G6 Pendek kecil ya Pendek dan kecil Terus dia disini bentuk Namanya kunnya ini Dia berbentuk yang namanya Kayak kerucut pipi sedikit gitu Nah ini grip bawaannya juga Ini mewah banget nih bro ya Tebel dan mewah Mungkin kalau kalian lepas Ini bisa menambah 2-3 gram Ya nih Terusnya Tornado Woven M3 Oke Cakep nih Stabless in the year 2-year-old Terus pokoknya gitu lah Oke Yang saya pegang ini adalah 4UG6 Ya Tension 28-35 LBS Terusnya disini Tapi di kotaknya 32 Disini 35 LBS Oke kemarin kita tarik sih 28 sih bro Gak masalah sih Okay made in China Ada tulisan High Modulus Grafit Tadi sudah kita bahas Oke ada Spesifikasi lagi Nah ini menurut gue Gak penting nih ya Ada spesifikasi di kunnya Ada spesifikasi di Shape batangnya Gak penting nih Salah satu aja Kebanyakan spesifikasi Sama aja kan Beratnya 82 gram BLSnya 285 Flagnya 8.7 Oke Sekarang saya mau bahas dulu Rakyatnya bos ya Dari shape-nya ini Menurut saya Ini diameternya 6,6 Slim ya Ini slim banget 6,6 atau 6,8 Saya belum sempat ukur Ini slim banget Terus ada Bentuk wovennya Dan wovennya ini Dia dog bro Jarang kan dog kan Biasanya kita nemu Yang metallic Yang glossy Ini dia dog Oke Dog Wah anjay keren Jadi Bahan wovennya itu Atau gue bilang Ini bahan 3K ya 3K-nya itu Dia dog bro Dog Wih keren banget Dog dan slim banget Slim banget Di bagian sini Dia hexagonal Nih Kalau kalian lihat Rakyat-rakyat Victor Kayak gini-gini Victor Kayak gini Rakyatnya Mirip banget sama-sama Victor Bentuk-bentuknya Ih cakep nih Kayak aliran Hexagonal gitu Bos ya nih Hexagonal Aeroframe Memang hexagonal Bentuk print itu hexagonal Dengan ada Ya sebetulnya biasa Wovennya disini Sampai bagian pinggir Sepertinya woven itu Di bagian tinggir aja Di bagian sini Sampai sini Sampai sini Sampai sini Bawah sama atas itu Pakai karbon 40T Kayaknya ya Jadi ini campuran Antara karbon 40T Dengan Woven Atau kita bilang 3K karbon lah Kalau bahasa Bahasa pabriknya Bahan 3K Atau bahan 1K Atau 3K Pokoknya yang kayaknya gitu Minimal-minimal 3K Kalau harga-harga segini Minimal-minimal 3K 76 gromot Dengan ini Gromotnya Runcing-runcing Ya bos ya Runcing-runcing gini Nah ini kelihatan banget nih Hexagonalnya Cakep Motifnya juga cakep Kayak tornado gitu Kayak badai tornado men Kita bongkar dulu ininya Nah keras banget men ya Jadi kalau mau muter-muter Ini harus ke tukang senar nih Nah ada alatnya Ini keras banget Solid banget Jadi artinya Di bagian frame-nya ini Dengan bagian gromotnya itu Solid banget Buat ngelepas-ngelepasnya Gak susah Jadi kalian kalau mau ngelepas sendiri Ke Anu aja Ke mana Ke Tukang senar aja Ada alat sendiri Buat ngelepas gromot biasanya Atau muter-muter gromotnya Oke Aerodynamics sampai sini Jadi hampir 34 bawah Dengan Ini Ini bentuknya Gue rasa ini bukan isometrik Dan ini lebih ke Bentuk-bentuk Kayak Galantur Ya Apa namanya Lupa gue bos ya Apa namanya Pokoknya gak isometrik ya Habisnya Gue lupa namanya bos ya Tiba-tiba gue nge-review Gue lupa namanya Ininya Compax Nah itu Compax Ini seperti compax Seperti compax Dengan frame-nya ya 76 gromot Dengan Motif Keren banget bos Oke Awalnya customer saya Beli Rakyat ini cuma satu Terus dipakai Dia bilang enak Terus dia beli lagi satu Dan gue coba memang Performanya Memang Patut kita Perhitungkan Di harga segitu Ya Oke Tapi bagi saya Untuk brand baru itu Terlalu mahal bos Kita belak-belakang aja Ini harganya Dijual Di 1.600.000 Bos ya 1.600.000 Dapat tadi yang gue bilang Box seperti ini Tapi gue gak tau Fungsinya box ini buat apa Bos Maksudnya buat Limited Dapat senar Ini Peripasang juga Dapat grip Oke 1.600.000 1.600.000 Bagi saya Kemahalan untuk brand baru Tapi dengan teknologi yang Dipancarkan di racket ini Ya Bisa sih Gitu loh Bisa sih Keren Ini rakyat keren banget Tornado Wopen M3 Oke Ini sudah ready Di Shopee Tokopedia Kita Ataupun Di Tokopedia Kita Ataupun Lajadanya Kita Jika kalian berminat Ataupun Di Tokopedia Kita Di Nesport Mojokerto Dan Mojokno Passport Mojokari Udah ready Semua Dan mungkin Gak begitu Banyak juga Stocknya Karena saya juga Gak berani Banyak-banyak Bos ya Sekedar Untuk review aja Kalau kalian cari Seri-seri Wopen Yang eksklusif Dengan bahan 40T karbon Biasanya itu Kalau di Mojokno Itu Harga rakyat 2 jutaan Ya 2 jutaan 40T itu Ini di kisaran Harga 1,6 Lengkap semua Ya Silahkan Disipin dapatkan Di kolom komentar ya Kalau bagi saya Sebagai seorang reviewer Ini mantep Oh ya Stripnya lupa Stripnya dia medium ya Oke Itu aja bisa saya review Sampai jumpa di Video-video Selanjutnya Dan dadah Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video